Kita beralih ke informasi lain, mewujudkan anak-anak yang mempunyai kreativitas dan inovasi secara totalitas merupakan tema yang diambil dalam puncak dias natalis Monach Bali Dalung yang ke-8 tahun. Di usianya yang ke-8, Monach Bali Dalung senantiasa berkomitmen terhadap pengembangan kualitas di mana salah satunya berorientasi kepada manajemen kesiswaan. Serangkaian disnatalis Monach Bali Dalung ke-8 tahun dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 28 Oktober 2017. Sejumlah kegiatan kompetisi baik internal maupun eksternal kampus Monach Bali Dalung turut diadakan untuk memeriahkan disnatalis tahun ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali bakat-bakat talenta muda di Bali khususnya di bidang pariwisata. Puncak disnatalis tahun ini juga diisi dengan bazar untuk membangkitkan bakat-bakat mahasiswa di bidang kewirausahaan. Tema yang diangkat pada disnatalis Monach Dalung yang ke-8 tahun adalah Creative and Innovative Action for a Bright Future. Bahwasannya mewujudkan insan pariwisata yang mempunyai kreativitas dan inovasi secara totalitas untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Direktur Monach Bali Dalung Iputu Rujita mengatakan, di usian yang ke-8 tahun Monach Bali Dalung akan terus berbenah diri dan terus menjadi yang terdepan di dalam menciptakan undusian yang terbaik. Begitu juga kami mengadakan bazar selama 2 hari untuk membangkitkan. bakat-bakat mereka di bidang kewirausahaan, entrepreneur, sehingga mereka bisa menganalisa secara langsung seperti apa dan mempunyai secara langsung seperti apa yang harus dilakukan untuk membuat usaha. Kemudian juga membangkitkan personal selling mereka untuk menjual masakannya, minumannya untuk pelanggan. Karena dipunyai itu bersifat internal kita di sini. Monach Bali, Monach Dalung akan terus berbenah diri dan terus menjadi yang terdepan. Disnatalis yang ke-8 ini, tidak lain adalah mewujudkan anak-anak yang mempunyai kreativitas, inovasi secara totalitas untuk meningkatkan kualitas jiwa kewirausahaan mereka. Disnatalis Monach Bali ke-8 tahun juga dilaksanakan di 5 kabupaten, yaitu Monach Bali Dalung, Monach Bali Candidasa, Monach Bali Giyanyar, Monach Bali Negara, dan Monach Bali Singaraja. Sementara itu, Managing Direktur Monach Bali, Putu Ratna Wulandari, mengungkapkan, Monach Bali senantiasa berkomitmen terhadap pengembangan kualitas lembaga, di mana salah satunya berorientasi kepada manajemen kesiswaan. Di mana kami dari tim penjamin mutu Monach Bali senantiasa berkomitmen terhadap pengembangan kualitas kami, di mana kami berorientasi salah satunya adalah kepada manajemen kesiswaan. Pada kegiatan diasnatalis ini, ada serangkaian kegiatan, baik itu akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan, dan ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk kedepannya bahwasannya kualitas merupakan hal yang kami komitmenkan untuk diwujudkan dengan baik, seiring dengan juga arahan ataupun juga harapan dari pemerintah maupun masyarakat. Puncak disnatalis Monach Dalung diisi dengan pemotongan tumpang dan pelepasan balon yang dilakukan oleh seluruh manajemen dan staf Monach Bali Dalung. Perkembangan Monach di usianya yang ke-8 tahun sangat pesat. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa yang bergabung setiap tahunnya. Andika Balitif